Poster ajakan, unjuk rasa, turun jalan membela Palestina. Bagaimana kita menjaga diri dan bangsa ini dari pandemi COVID-19 itu jauh lebih utama dan jauh lebih penting daripada Anda terbucuk nafsu oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab atas nama Palestina. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air di manapun Anda berada. Saya melihat banyak poster ajakan beredar di sejumlah kanal media sosial. Poster ajakan, unjuk rasa, turun jalan dengan dalih membela Palestina. Dengan dalih pengumpulan dana untuk membantu Palestina yang hari ini masih berkejamuk perang melawan Israel. Perang antara pasukan Hamas di Palestina dengan pasukan Israel. Nampaknya ini cukup masif dari beberapa poster yang beredar di sejumlah kota ya. Nah terkait dengan edaran dan ajakan aksi unjuk rasa ini, ingin saya sampaikan, ingin saya pesankan kepada saudara-saudaraku semua, mari kita berpikir sehat, berpikir waras, berpikir rasional. Pertama bahwa apa yang sedang terjadi di Palestina khususnya di jalur Gaza hari ini adalah perang antara Israel dengan Hamas. Sekali lagi, perang antara tentara Israel dan tentara Hamas. Masing-masing maunya dengan cara kekerasannya yang terjadi seperti sekarang ini. Catuh korban di kedua belah pihak, baik korban nyawa maupun sejumlah bangunan rata, hancur rata dengan tanah. Satu itu hal tersebut adalah urusan rumah tangga orang. Rumah tangganya Palestina dalam kurung Hamas dengan rumah tangganya Israel. Yang persoalannya adalah persoalan rebutan lahan. Persoalan rebutan lahan yang sudah terjadi sangat lama, berpuluh-puluh tahun. Yang kedua, di Palestina sendiri tidak kompak. Di Palestina kan sudah saya katakan kemarin ada dua kubu. Ya ini kubu Fatah, pimpinan Mahmud Abbas, dan kubu Hamas, pimpinannya Ismail Haniyah. Yang sekarang berperang itu kubunya Hamas, kubunya Ismail Haniyah. Nah mestinya yang paling peduli dengan kondisi itu kan sesama bangsa Palestina. Tapi mengapa sampai hari ini kita tidak melihat kubu Fatah yang dipimpin oleh Presiden Palestina hari ini tidak pernah ada suaranya, tidak pernah ada sikap politik yang tegas terhadap konflik itu. Ini kan aneh. Ya aneh sekali lagi. Bahwa kita tidak sepakat dengan peperangan tersebut, iya tentu. Tentu. Sikap kita samalah dengan sikap pemerintah kita. Kita tidak sepakat dengan aksi kekerasan baik yang dilakukan oleh Israel maupun yang dilakukan oleh Hamas. Karena cara-cara seperti itu justru akan menimbulkan luka yang lebih dalam. Justru akan semakin jauh dari titik perdamaian. Bukan menuju kepada satu titik solusi, pada titik perdamaian, tapi justru semakin jauh dan semakin menyebabkan penderitaan yang lebih luas di tengah masyarakat di kedua belah pihak. Kolonialisme penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Kita tolak itu. Karena bagaimanapun Palestina adalah negara yang berteka. Tetapi kita juga tidak bisa membenarkan cara-cara yang dilakukan oleh Hamas yang tidak mau kompromi, yang tidak mau menempuh jalur-jalur yang lebih damai lah. Yang melibatkan banyak negara jangan asal maunya sendiri, warah-wurung, bahasa Banyumasnya warah-wurung ya. Apa? Pasti duisnya warah-wurung apa? Lah, mengambil sikap sendiri, sudah dikembur begitu, baru keluar-keluar minta tolong kepada sejumlah negara yang lain. Ini kan aneh. Kalau memang konsisten, ingin bantuan negara lain, ya dari awal dong, sebelum perang. Dari awal minta bantuan, bagaimana caranya agar menghentikan konflik dengan Israel. Anda mengambil sikap sendiri, ketika kemudian tersudut, baru keluar-keluar minta tolong ke negara lain. Ini kan aneh ini. Jadi ya, sikap kita jelas terkait dengan konflik antara Hamas dengan Israel. Yang kedua, terkait dengan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan dengan bantuan yang akan kita berikan kepada mereka. Terus, bantuan yang akan kita berikan itu bantuan dalam bentuk apa? Kita mau ke sana, mau bareng-bareng berang, melawan Israel, apa gitu, itu konyol namanya. Atau ngombori, ngerekrutin orang, disuruh jihad di sana, konyol namanya. Itu urusan negara lain kok, bukan urusan agama kok, itu urusan perebutan wilayah. Bukan perang agama. Sekali lagi, perang yang terjadi hari ini antara Hamas dan Israel bukan perang agama, tapi perang merebutkan wilayah. Israel mengatakan Yerusalem pada miliknya, Hamas, Palestina mengatakan itu miliknya. Ya, rebutan karangan, bahasa Banyu Masai. Perebutan teritori. Bahasa nasionalnya begitu. Lah, kita kok mau ikut campur urusan rumah tangga orang, kan lucu, waku, kan begitu. Nah, seandainya oke, hari ini banyak jatuh korban di kedua belah pihak, khususnya korban di pihak Palestina. Ada ratusan orang meninggal dan terluka akibat gemuran-gemuran rudal, gemuran bom yang dijatuhkan oleh Israel. oke, kalau kita mau membantu kemanusiaan dalam konteks tersebut, saya sepakat. Tetapi, tetap kita harus hati-hati siapa yang mengakomodir, siapa yang mengumpulkan, mengkoordinir pengumpulan bantuan kemanusiaan ini untuk membantu warga muslim korban perang di Gaza ini. Harus seramat ini. Sekali lagi saya ingatkan, harus seramat siapa yang mengakomodir. Jangan sampai jatuh kepada kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. apa perlu saya sebutkan. Karena ini sudah bukan satu dua kali terjadi. Dulu pada waktu aksi rame-rame, kelompok 212 itu mengumpulkan dana besar sekali yang dipimpin oleh Bakhtiar Nasir. ternyata juga tidak jelas peruntukannya sampai kemudian Bakhtiar Nasir menjadi urusan polisi. Sampai tersangka polisi karena disangka pencucian uang atas pengumpulan dana umat tersebut. Tidak jelas. Kemudian, dari kelompok ini juga mengumpulkan dana katanya untuk bikin 212 Mart itu. Gimana? faktanya juga tidak amanah. Faktanya menimbulkan persoalan, menimbulkan masalah. Sampai hari ini orang-orang yang invest dana disitu merasa ditipu dan koordinatornya lari kemana. Ketiga, kemarin ada aksi pengumpulan dana ketahuan untuk kapal selam. Red, mana? Siapa itu yang mengumpulin untuk dana kapal selam? Dulu somat itu. Sekarang kamu mengumpulkan dana-dana yang sama dengan Dalih membantu Palestina. Kalau membantu Palestina membantu ke piang mana? Membantu Hamas membeli rudal. Yang benar saja lah. Dana infak di mana itu? Di Sumatera itu kemarin ada ribuan kontak infak ternyata digunakan untuk pembiayaan operasional terorisme di Indonesia. Mau bilang apa coba? Hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Kalau yang menggerakan, mengakomodir, memobilisasi pengumpulan dana umat dengan alasan untuk membantu korban Palestina hari ini dari kelompok ini, dari orang-orang di kisaran ini, tidak usah ragu-ragu, jangan ikut-ikut. Saya lagi kalau saya boleh menasehatkan, jangan ikut-ikut dan jangan salurkan dana Anda di orang-orang yang terlibat dengan kelompok ini. Karena sudah banyak bukti, fakta, sumbangan dari banyak orang, sumbangan umat Islam yang dikelola oleh mereka tidak amanah, tidak jelas peruntukannya. Sumbangan kemanusiaan untuk korban perang Palestina saya sepakat. Dan agar tidak salah alamat, agar sampai kepada yang dituju, kepada masyarakat muslim yang menderita di sana, saya sarankan peruntukannya melalui jalur yang jelas, jalur yang resmi, bisa langsung lewat kedutaan besar Palestina di Jakarta hari ini, atau melalui ormas Islam terbesar di Indonesia, NU atau Muhammadiyah. Dah, ada tiga pintu itu, melalui NU, NU Kera, dah, sudah disengkelakan, atau melalui Muhammadiyah. Silakan hubungi kedua pimpinan ormas ini. Yang ketiga, di kerutan besar Palestina langsung. Maka, sumbangan dana melalui pintu-pintu ini dijamin akan sesuai dengan maksud dan tujuan untuk membantu masyarakat Palestina yang menerita di sana. Tapi, di luar itu, saya tidak menjamin bahwa dana Anda akan aman. Saya tidak menjamin dana Anda akan sampai ke Palestina. Salah-salah malah akan sampai ke pasukan Hamas untuk membeli roket dan akan menimbulkan penderitaan baru. Yang terakhir, pemerintah kita sampai hari ini masih memperlakukan larangan mudik dalam konteks arus datang dan arus balik mudik karena kita masih belum selesai mengatasi pandemi COVID-19. Mudik saja dilarang. Perkumpulan-perkumpulan besar terkait Idul Fitri masih dilarang karena kita mewaspadai adanya virus varian baru dari COVID-19 ini seperti yang sedang terjadi di India dan sejumlah negara lain. Ini menurut saya jauh lebih serius untuk dipikirkan daripada sekedar Anda memanfaatkan momen untuk menunjukkan diri dengan dalih Palestina ini. Bagaimana kita menjaga diri dan bangsa ini dari pandemi COVID-19 itu jauh lebih utama dan jauh lebih penting daripada Anda terbucuk nafsu oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab atas nama Palestina. Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan KRI Harga Mati Terima kasih